Alhamdulillah alamin, pada hari ini kita dapat bertemu kembali baik secara offline maupun online, online yang di Zoom maupun offline yang di CIBE. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Utama PJT2, Bapak Dr. Imam Santoso atas kesediaan waktunya Pak untuk mengisi kuliah umum pada pagi ini dan juga untuk menguji mahasiswa nanti sore. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hadir secara offline di CIBE maupun yang online di Zoom, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari PJT2 yang sudah berkenan menyeting peralatan, link YouTube dan lain-lain. Mudah-mudahan kolaborasi PJT2 dan ITB ini dapat terjalan terus hingga ke masa mendatang. Baik, kalau mengenai kuliah umum di Prodi MPSDA memang kita memiliki beberapa serial kuliah umum, ada 4 serial kuliah umum dalam beberapa bulan terakhir ini. Rencananya memang kami mengundang praktisi atau ekspert di bidang-bidang yang pada saat ini banyak digeluti oleh mahasiswa Prodi Magister. Baik, tanpa berpanjang waktu, demikian dari saya mudah-mudahan kuliah umum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan bagi kami yang ada di kampus. Demikian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arno yang telah memberikan sambutannya. Mungkin kita langsung saja untuk mengikuti kuliah umum hari ini. Izin Bapak, saya di sini akan menjadi moderator. Saya Anna Nurganah dari FTSL ITB juga. Pada kuliah umum ketiga ini, program studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air bekerjasama dengan FTSL ITB. Menyambut semua rekan-rekan yang ada di sini. Sebelum kita mulai, mari kita bersyukur juga. Di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir pada acara yang sangat bermanfaat ini. Yang akan menjadi ilmu baru yang akan diperoleh dari perkulian hari ini. Mungkin sebelum mulai, mari kita bertepuk tangan untuk semua yang ada di sini supaya kita berseriah. Mungkin ini Pak izin dulu sebelumnya. Ini adalah kuliah umum yang mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Arno. Bahwa ini rutin dilaksanakan. Di mana untuk tahun ini, ini adalah kuliah yang ketiga. Kuliah yang pertama itu adalah temanya, itu adalah pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Citarum. Dan penanganan daya rusak air di sungai Cipamingkis yang telah disampaikan oleh Kepala Balai Citarum. Kemudian yang kedua itu adalah temanya itu pengendalian aliran debris dengan sabodem. Disampaikan oleh Kepala Balai Teknik Sabo, Kementerian PUPR. Dan mungkin ini kuliah umum yang ketiga hari ini. mengambil tema pengelolaan sumber daya air terpadu di sungai Citarum. Sungguh mungkin sangat menarik ya. Sangat menarik sekali ini bagaimana kita di sini akan tahu sebetulnya apa sih pengelolaan sumber daya air terpadu itu. Dan seperti apa penanganan atau pengelolaan air terpadu yang diterapkan di Citarum. Dan kita akan mengetahuinya sesaat lagi. Tapi sebelum ini acara dimulai, saya akan membacakan dulu CV dari narasumber kita. Beliau bernama Dr. Imam Santoso MSC. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PJT 1 dari tahun 2020 sampai sekarang ya Bapak. Kemudian Komisaris Utama PT Wijaya Karya Persero tahun 2017 sampai 2020. Kemudian sebagai Widya Iswara Kementerian PUPR tahun 2018 sampai 2020. Sebagai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR tahun 2016 sampai 2018. Sebelumnya juga menjadi Kepala Pusat Bendungan Dirjen SDA Kementerian PUPR tahun 2015 sampai 2016. Baiklah mungkin untuk mengefisienkan waktu. Persilakan Bapak untuk menyampaikan kuliah umum hari ini. Kita punya waktu 2 jam penyampaian materi dengan diskusi total waktunya 2 jam sampai jam 11. Waktunya kami persilakan untuk Bapak menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejarah untuk kita semua. Yang terima kasih Pak Arno, Hadi dan Bu Ana yang sudah berkenan menganggil kami untuk memberikan paparan tentang pengelolaan sumber daya air terpadu di Citarum. Dan juga ada adik-adik semua yang ada di sini, mahasiswa yang hadir baik online maupun offline. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini memang saya ingin memaparkan tentang pola sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan di dalam laporan dari United Nations tahun 2019. 2019 di seluruh dunia ini hanya sekitar 70, sedikit negara yang mendapatkan airnya sebanyak 70%. Dan selesai hanya hanya 10% yang bisa memanfaatkan dengan seluruh dunia. Lagi, termasuk di Indonesia ini baru 10% yang kita mematukan sumber daya air yang ada di kita. Sehingga perlu kita dorong lagi. Lanjut. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk di dunia, kita lihat Asia, Asia ini adalah yang paling tinggi. Dan kita prediksi pada tahun 2050 akan mencapai bahwa kebutuhan akan air juga akan meningkat. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Lanjut. Kalau kita lihat water related disaster, ini menurut United Nations Water di tahun 2019, kita lihat bahwa kalau ada gempa bumi atau konflik dibanding dengan air, ini bencana yang didapat dari air lebih besar. Sangat besar. Oleh sebab itu, air ini merupakan suatu hal yang harus kita kelola dengan baik karena akibat yang disebabkan oleh water ini, bencana air ini sangat besar. Lanjut. Kalau untuk di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah nomor 3 fresh water yang ada di dunia ini, kecadangan airnya. Tetapi kalau dilihat dari penggunaannya, ranking ke-42, penggunaan per kapitanya, di mana ini adalah sangat menyedihkan karena kita mempunyai sumber air yang banyak, tetapi penggunaannya masih belum maksimal. Nah ini perlu kita dorong lagi, sehingga menjadi bisa lebih baik untuk masyarakat kita ke depannya. Lanjut. Kalau kita lihat di Indonesia, air yang ada di sini adalah rata-rata kemampuan kita adalah 3,9 miliar per year, dan hanya 690 yang bisa kita jelaskan. Itu pun banyak tersebar di, paling banyak adalah di Kalimantan dan Papua. Padahal kita tahu bahwa di Jawa ini penduduknya di Indonesia, dan hanya 4% dari total yang ada di Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan, karena memang sangat terbatas sumber daya airnya. Nah itu perlu kita carikan bagaimana cara jalan keluarnya. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya air, dasar hukumnya adalah dulu, dahulu kita mempunyai Undang-Undang Tahun 24, kemudian di tahun 2004 menjadi Undang-Undang Sumber Daya Air, tetapi kemudian ada yang mereview, minta memakamah matalkan, sehingga dipatalkan dan kembali kepada Undang-Undang tahun 11 tahun 1974. Dan pada tahun 2019, kita kembali lagi kepada Undang-Undang nomor 17 yang sudah direvisi dari Undang-Undang nomor 4, di mana Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tersebut mencakup tentang pihak-pihak yang berwenang, kemudian ruang lingkup dari pengelolaan sumber daya air, dan juga prinsip-prinsip pengelolaannya bagaimana. Lanjut. Kita tahu bahwa di Indonesia ini, seluruh Indonesia itu dibagi habis menjadi 128 wilayah sungai, di mana dari 128 wilayah sungai ini, tingkat kewenangannya berbeda-beda. Ada yang dari, yang sungai yang di dalam satu kabupaten, kita sebut adalah wilayah sungai satu kabupaten ada 12, dan kewenangan pengelolaannya ada di kabupaten atau kota. Sedangkan wilayah sungai yang melintas kabupaten, merupakan kewenangan sungai yang pengelolaannya oleh provinsi, ada sejumlah 52. kemudian yang strategis nasional, artinya sungai-sungai yang kita anggap bahwa itu memang strategis nasional, seperti sungai Citarum ini di satu provinsi, ada 28, itu dikelola oleh pusat. Kemudian yang lintas provinsi, seperti sungai Bengan Solo, lintas Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu ada 31 wilayah sungai. Dan ada juga 5 wilayah sungai yang lintas negara, seperti di Kaltara, Kalimantan Utara, di sungai Sesayap, itu 3 wilayah sungai ini, strategis nasional, provinsi, dan lintas negara, pengelolaannya adalah di kewenangan pusat. Kita tahu bahwa wilayah sungai itu adalah semakan satu wilayah pengelolaan sumber daya air dalam suatu das atau lebih, atau di pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 200 ribu kilometer persegi. Ini definisinya. Lanjut. Kelembagaan apa yang mengelola pengelolaan sumber daya air ini? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama di regulator. Regulator ini ada di kementerian, di presiden, di gubernur, oleh kota yang mengatur peraturan-peraturan tentang pengelolaan sumber daya air ini. Sedangkan operatornya ada di pusat, di UPT Pusat, Satkar, dan sebagainya. Ada juga di BUMN seperti ini, kami di PGT2 ini adalah operator dalam konteks pengelolaan sumber daya air. Juga ada PDAM dan sebagainya. Sedangkan penggunanya atau usernya adalah masyarakat umum, kemudian industri, perkotaan, pariwisata, dan banyak pertanian dan sebagainya. Kemudian ada developer. Developer ini adalah pengembangan atau pembangunan yang dilahaskanakan oleh UPT Pusat, biasanya oleh Kementerian PUPR, juga oleh kami di BUMN, PGT2 juga termasuk di developer. Karena PGT2 ini sebagai developer, juga kami membangun perasaran-perasaran seperti tanggul, kemudian embung, dan untuk tangkapan tampungan air. sebagai operator, PGT2 juga sebagai untuk pengatur infrastruktur SDI yang ada di wilayah kami, kami operasikan untuk layanan masyarakat. Lanjut. Ini adalah saya kira, teman-teman semua sudah tahu, di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2019, ini adalah definisi dari air, sumber air, daya air, sumber daya air, dan pengelolaan sumber daya air. di mana pengelolaan sumber daya air ini adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Asas yang kita pakai, untuk dipakai, ditentukan dalam Undang-Undang untuk melakukan sumber daya air adalah tentang kemanfaatan umum, antara lain tentang kemandirian, kewasaan lingkungan, kelestarian, keperlanjutan, dan seterusnya. Lanjut. kalau kita bercerita tentang Integrated Water Resource Management yang terpadu, itu ada lima pilar. Ada tiga pilar dan dua pilar pendukung. Tiga pilar utamanya adalah konservasi, kemudian daya rusak air, kemudian pendaya gunaan air, yang didukung oleh pilar sistem informasi, dan pembedayaan masyarakat. Ini adalah di dalam Undang-Undang. Lanjut. Kalau kita lihat dalam pelaksanaannya, diimplementasikan itu ada, kita mulai dari perencanaan dulu, di mana diperencanaan ini kita menyusun pola dan rencana, kemudian untuk setiap pilar sungai, di mana pola itu adalah 20 tahun, 20 tahunan, rencananya juga 20 tahun, programnya adalah 5 tahun, dan kegiatannya adalah setahun, ini adalah perencanaannya. Kemudian di setelah dari perencanaan, kita masuk ke implementasi, implementasinya baik itu konstruksi, dan sesudah selesai, kita masuk kepada operasi dan pemeliharaan. ini yang banyak kami di PCT2 melakukan tentang peneliharaan infrastruktur sumber daya air. Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi, di mana ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya air, dan kita mengevaluasi apabila kinerja dari infrastruktur tersebut. Lanjut. kita tahu bahwa isu nasional yang ada di dalam pengelolaan sumber daya ini ada empat. Yang pertama adalah tentang ketahanan pangan. Karena kita tahu bahwa saat ini di Indonesia bangunan-bangunan infrastruktur yang ada di infrastruktur sumber daya air yang ada di Indonesia ini sudah berumur, sehingga hampir yang baik hanya sekitar 54 persen, sedangkan yang perlu diperbaiki adalah 46 persen. Ini terdiri dari provinsi dan kota. Sedangkan ketahanan air, ketahanan air ini juga perlu di tingkat-tingkatkan karena saat ini hanya 81 meter kebik per detik yang bisa kita berikan layanan air bakunya. Itu masih jauh dari harapan kita. Dan juga yang berikutnya adalah ketahanan energi. Ketahanan energi saat ini kita membangun 61 bendungan, tetapi masih potensi 123 bendungan yang bisa kita bangun lagi untuk memberikan suplai listrik dan juga nanti air baku dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita hadapi juga adalah perubahan iklim. program ini adalah hal-hal yang perlu kita kita lihat bahwa trennya adalah naik dan sehingga seperti di Jakarta saat ini memang ada peninggian tanggul-tanggul banjir di utara Jakarta untuk menanggulangi perubahan iklim yang ekstrim tersebut. Lanjut. Nah, itu tadi adalah secara global tentang pengelolaan sumber daya air di dunia dan di Indonesia. Aturan dan kemudian juga apa yang harus dilakukan di sisi dan sebagainya. Saya ingin berikutnya ingin menyampaikan sedikit profil tentang perubahan jasa tirta 2 ini. Jadi di jasa tirta 2 ini kami saat ini di tahun 2022 mendapat tambahan PP baru PP 25 tahun 2002 ini terbit di bulan Agustus dan kami tidak hanya melaksanakan pengelolaan di Sulunggah Citarum tapi juga ada tambahan di sebagian wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung di sini ada bendungan Jati Gede ada bendungan Kuningan ada bendungan Sanda Warna ada Cipanas kemudian di wilayah sungai Citarum juga seperti semula kemudian wilayah sungai di Kiliun Cidadani ini juga sudah sesuai dengan yang kita kelola tadinya kemudian dapat tambahan lagi di wilayah sungai Cidano Cidun Cacudirian ini di Banten di Banten ini ada bendungan Cidang Gela ada bendungan Karyan yang ada bendungan yang nantinya mensuplai air untuk Jakarta sebesar 4 kibik dan 5 kibik untuk daerah Cilgon dan industri di sana juga ada bendungan Sindang Gela di sana kemudian di sini di sini ada beberapa yang harus kita kelola Patutegi West Kampung dan Marga 3 ada tambahan tiga wilayah ini yang ditantangan dari kami untuk mengembangkan personal kami SDM kami juga kegiatan kami sehingga kami di tahun-tahun berikutnya memang ikan akan melakukan penambahan SDM kami harap dari teman-teman di sini yang belum bergabung silahkan bergabung karena ada tiga tambahan wilayah sungai yang harus kita kelola di kantor pusatnya ada di Ceribon di Serang Banten dan di Lampung saat ini sudah kita buka kantor perwakilan di sana tiga DJM di sana tapi sedang kita individualisasi dan lakukan kajian untuk pengolahan sumber daya air di wilayah tersebut lanjut ini sekilas saja saya kira teman-teman sudah tahu bahwa pendungan Jatiluri ini dibangun tahun 57 dan selesai pada tahun 1967 kemudian pada waktu itu di Perum Motorita Jatilur dan Saguling sudah beroperasi dan 1988 Cirata di tahun 1999 kami berubah nama menjadi Perum Jatilur Tirta II dan di tahun 2022 ini sebuah tadi di tiga wilayah sungai tadi yang sudah saya sebutkan berdasarkan PP nomor 22 lanjut ini adalah gambar-gambar tentang mana dulu di tahun 1957 persisian pertama Indonesia melakukan pembangunannya kalau kita lihat zaman sudah membuat seperti ini padahal peralatan belum secanggih sekarang ini ada morning glory lagi dibuat dan beberapa dokumentasi gambarnya lanjut lanjut nah tadi seperti yang saya sebutkan di wilayah sungai Citarim ini ada tiga bendungan ada bendungan Saguling Cirata dan Jatilur kemudian luas wilayah sungai Citarim adalah 12.000 km persegi jasnya sendiri adalah 6.600 km persegi 270 km dan ada tiga bendungan besar saya sebutkan tadi lanjut ini saat sekarang jadi bendungan ini tingginya adalah 100 dari fondasi terdalam dengan panjang bendungannya adalah 1,2 km dan tinggi air normal adalah 107 muka air laut efektifnya adalah 2,4 miliar meter kubik dengan luas total gedangan adalah 8.300 hektare nah pertanggal kemarin tanggal 7 November ini airnya cukup banyak hampir 19 meter dari muka air normal tapi dan tambungan efektif yang tersedia 997 juta banyak pertanyaan di kami bahwa apakah pada musim kemarau ini waduk jati luhur masih bisa memberikan layanan irigasi dan listrik kepada masyarakat ini sudah kita hitung bahwa sampai dengan bulan Desember neraca air yang ada jumlah yang tersedia adalah 1,5 miliar meter kubik kemudian kebutuhan airnya adalah 788 meter kubik 788 juta sehingga kita masih sebenarnya masih ada tersedia 729 juta meter kubik di akhir bulan Desember tahun 2003 jadi dikhawatirkan kalau nantinya di daerah hilir kekurangan air untuk petani dan masyarakat lanjut ini adalah gambaran sekilas tentang data teknik dari turbinnya ini morning glory kemudian tahun Maret tahun 1981 ada 6 turbin yang beroperasi yang oh yang beroperasi di sini sejumlah 187,5 megawatt lanjut ini adalah tadi skema air dari bendungan jatiluhur dimana tadi ada airnya kita alirkan menjadi 3 menjadi barat talom timur dan talom utara memberikan suplai air baku ke Jakarta yang rencananya adalah sebesar 31 kubik per detik jatiluhur ini baru 16,5 tapi kita akan mengembangkan tambahan 14,6 meter kubik per detik dari spam jatiluhur satu spam jatiluhur 2 dan dari buaran totalnya adalah 14,6 saat ini yang sudah dalam kontrak konstruksi adalah spam jatiluhur satu dan untuk spam jatiluhur dua yang 7 meter kubik sedang dalam kajian sudah ada detail desainnya dan juga yang di buaran juga sudah ada detail desainnya 3 meter kubik dengan nanti totalnya kita akan memberikan 31 meter kubik per detik itu pun masih kurang karena Jakarta masih membutuhkan sekitar 42 meter kubik per detik nantinya akan disuplai dari karyan jadi kelola oleh kami juga 4,5 meter kubik per detik lanjut ini adalah pengelolaan kami di PGT2 ada 6 yang pertama tentang ketahanan nasional kami memberikan irigasi mengari irigasi secara gratis tidak dibayar hampir 300 ribu hektare di Jawa Barat Utara dimana itu bisa memberikan mereka dua kali musim tanam dan itu tugas utama sebenarnya yang diberikan pemerintah kepada Purimjasa Tirta 2 untuk memberikan air secara gratis kepada petani ini yang kita jaga kontinitasnya kalau seperti tadi saya ketahanan air juga air minum dan industri 48,3 meter kubik kemudian ketahanan energi disini ada jati luhur yang kapasitasnya 127,5 megawatt ada cirata 1000 megawatt sagulung 700 megawatt dan juga pengendalian banjir kami melakukan pengendalian banjir dengan mengatur tinggi air di jati luhur untuk pengendalian banjir di hilir dari sungai Citarum ini kemudian kami juga melakukan konservasi di daerah upstreamnya di kaseman area di sungai Citarum serta juga melakukan kegiatan operasi dan penyaraan penyaraan ini kami biaya sendiri kami dapat dari tarikan dari biaya BCPSDA setiap tahun kita mengeluarkan sampai 500 miliar itu pun masih kurang lanjut kalau kita lihat dari potensi dari wilayah sungai Citarum ini ada 13 miliar baru 8 miliar yang bisa kita regulat yang belum regulat sekitar 5 miliar dan dari 8 miliar tersebut sebesar 85% dipakai untuk irigasi dan yang 15% dipakai untuk air baku nah ini yang perlu kita tingkatkan mungkin yang di domestik ini peningkatannya lanjut tadi tentang profil tentang Perum Jasa Tita 2 saya ingin sedikit menyampaikan sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2022 dengan adanya penambahan 3 wilayah baru tersebut di Banten Ceribon dan di Lampung kami mempunyai tugas untuk melakukan pengolahan di bangunan tersebut kemudian melakukan pendaya gunaan sumber daya air serta kami juga boleh memungut biaya jasa pengolahan sumber daya air ini biaya ini yang dipakai nantinya untuk OP dari Prasana dan infrastruktur dari sumber daya air kami juga melakukan tadi pengolahan sumber daya air seperti saya sebutkan tadi beberapa hal yang kita lakukan seperti membuat bimbingan dan menjaga mitigasi konservasi dan pendayaan masyarakat lanjut kalau kita lihat dari diundang-undang dasar Fatima tahun pasal 33 bahwa air dan bumi harus dikelola diberikan sebesarnya untuk masyarakat luas PP no.25 maka kami mempunyai melakukan beberapa pilar strategis disini yaitu melakukan perencanaan pendaya gunaan pendayaan yang rusak konservasi kemudian operasi penggaraan dan juga melakukan monef dan pembedayaan serta sistem informasi lanjut ini adalah perencanaan kami melakukan pendungan casket sehingga perlu direncanakan dengan rinci bagaimana pengoperasian yang perlu kita lakukan koordinasi dengan pengelola tiga pendudukan tersebut bersama PUPR lanjut ini adalah sebagai contoh bagaimana kita melakukan perencanaan air di Juanda bersyarakat tinggi buka air kebutuhan kebutuhan irigasi dan perkiraan cuaca kebutuhan dari pembangun listrik sehingga nantinya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemasaran air baku non-irigasi dan bagaimana kebutuhan irigasinya sehingga nantinya kita bisa mendapatkan rencana operasi tahunan untuk tiga waduk ini ini yang menarik karena sebenarnya ini ada beberapa dulu yang mengambil istri untuk ini sebenarnya menarik saya pernah ditanya Pak Basuki ini menarik karena banyak sekali keterkaitan di sini diantara jatiliur ini bagaimana banyak teman-teman dari ITB yang mengambil dokter tentang S3 malah lanjut tentang pendaya gunaan sumber daya air upaya untuk penata gunaan penyediaan gunaan dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar ini sumber kreditasi serah gratis kepada 300 ribu hektare sawah di Jawa Barat Utara kemudian kita juga memberikan penyediaan PDAM tadi 48 berkipu detik untuk di wilayah Purwakarta Subah ini adalah skema jarang irigasi yang ada di situ Cisanti adalah mata air atau dari sungai Citaro yang ditampung di Caguling Cerata dan Jatiluhur yang kita alurkan untuk ini lanjut ini sedangkan pengendalian daya rusak juga kita lakukan yaitu upaya untuk mencegah menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disimpan oleh daya rusak ini kita tahu bahwa kemarin pada waktu hujan kemarin terjadi banjir di di daerah Bekasi kemudian di awal hujan kemarin terjadi banjir di sini dan kita sekarang punya yang namanya early warning system food early warning system kita memasang CCTV kita memasang AWLR dan peralatan di sini sehingga di daerah hulu maupun di hilirnya sehingga kita bisa memantau ketigian muka air di masing-masing sungai tersebut kita juga melakukan kita kait dengan ini melakukan operasi dan penyelan terhadap bangunan air yang rusak pada bangunan-bangunan air seperti infrastruktur air perbaikan tanggul karena yang jebol karena banjir dan bangunan-bangunan yang kita perbaiki lanjut nah ini adalah bagaimana kita melakukan pengendalian banjir mengatur tinggi muka air ini adalah grafik tinggi muka air yang kita disungguis di waduk saguling waduk cirata dan waduk juanda atau catilur ini adalah tinggi muka air ini adalah saling berkaitan dan kita sangat berhati-hati dalam melakukan pengaturan tinggi muka air tersebut karena setiap terkait dengan kondisi kebutuhan irigasi kebutuhan pasokan air minum kemudian kebutuhan untuk listrik di PLTA saguling cerata maupun di juanda dan juga tampungan yang kami berikan untuk kalau terjadi musim hujan nanti sehingga itu yang perlu sangat perlu kita perhatikan sekali dan kita sermati bersama dan kita lakukan perhitungan bersama-sama dengan operator di saguling cerata dan juanda yang ini adalah rencananya sedang actualnya adalah yang lanjut konservasi konservasi ini saya kira kita juga melakukan konservasi di das kritis di program jasa tirta 2 hampir sejumlah hanya tapi hanya karena keterbaksaan dari anggaran kami hanya 33% dari lahan kritis yang ada sehingga perlu lagi campur tangan dari masyarakat atau pemerintah sebenarnya untuk melestarikan lahan kritis ada di Citarum ini ini adalah yang kita lakukan penawangan pohon sejumlah tahun 22.000 pohon yang kita tanam lokasi lokasinya dalam konservasi di daerah hulu dari sungai WSC Citarum ini lanjut kami teman-teman semua tahu bahwa pada saat ini yang paling berpengaruh adalah di saluran Tarum Barat saluran Barat ini adalah atau kita kenal dengan nama Kalimalang itu adalah yang sangat dengan pasokan air di Jakarta di Jakarta sehingga kami selalu melakukan kerjasama dengan Pemuda Jakarta dengan masyarakat setempat untuk melakukan konservasi daerah tersebut dan melakukan pencekikan air sehingga bagaimana nantinya kita mengurangi pencemparan yang terjadi daerah tersebut karena air di supply untuk Jakarta lanjut kemudian encing godok ini memang menjadi hal yang di Cerata Seguling maupun di Jatiluhur sehingga memang kalau kita lihat dari Mei 2000 Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 kita melakukan upaya yang tadinya encing godoknya cukup besar 800 hektare kita coba melakukan upaya-upaya inovasi untuk teknologi untuk encing godok dengan harvester dan sebagainya saat ini posisinya hampir sekitar sudah turun cukup jauh kita lakukan penanganannya karena sangat susah lanjut karamba karamba ini memang hal yang sangat menjadi perhatian karena pada tahun 2000 kapasitas yang ada di karamba di karamba ini sesuai dengan yang dihitung adalah hanya 11 ribu kemampuan di waduk Jatiluhur ini dengan luas genangannya adalah 8.300 hektare dan kapasitas maka yang diperkankan kalau ada karamba adalah hanya di tahun 2019 menjadi 24 ribu meningkat lagi ini karena covid karena tidak ada yang mengawal dan sebagainya kita melakukan supaya penerbangan di tahun ini dan berhasil sekitar 2007 ketak bisa kita bertahap akan kita coba terus sampai sampai kondisi kita inginkan lanjut ini adalah dokumentasi bagaimana kita melakukan konservasi ini sebelumnya seperti ini di dari hulu sekarang sudah seperti ini kemudian ini adalah pembahas juga pencemaran limbah yang sangat berat di Citarum lanjut ini tadi contoh dari operasi pilihan yang kita lakukan tentang pembelian di Cengkondok ini juga seperti ini tadinya seperti ini kemudian tadi sudah berkurang banyak ini sudah kita bersihkan karena ini sangat berbahaya untuk kelangsungan dari turbin dan intake dari morning glory ini lanjut ini di Cengkondok kemudian di saluran-saluran juga banyak yang kita laksanakan seperti ini ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk melakukan operasi di wilayah sungai lanjut ini juga sama untuk bangunan-bangunannya lanjut yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Purim Jasa Tidak Dua ini sudah mengembangkan sistem informasi SISDA yang terpadu yang akses dari untuk terpadu lanjut coba kalau kita mau mengetahui tentang tinggi muka kita real time berapa ketinggian muka airnya berapa kapasitas yang kita berikan kepada yang kita berikan ke luar kemudian di berapa real time DBJ yang ada di sana bisa kita dalam sistem yang ada di kita kami lanjut nah ini juga sama di titik-titik ini ada titik-titik kita pemasang peralatan yang kita pasang di situ lanjut nah dari handphone saat ini Pak Heri bisa mungkin juga bisa tahu bahwa dengan saya saya ingin air waduk berapa bisa kita buka berapa sekarang supply air yang ada di di sana aman terjadi banjir atau tidak ini early warning sistem ini yang sudah kita kembangkan dan kami lanjut kami mendapat award kemarin bertanggal kemarin dua hari yang lalu the best digital technology and IOT implementation untuk water resource management ini kalau teman-teman mahasiswa ingin melihat di kami ini ada jadi kemarin kami mendapat award ini ini adalah satu hal yang bagus karena kita bisa memberikan kalau terjadi hujan saya bisa memberikan warning system warning kepada masyarakat di darah hilir untuk melakukan perbaikan atau siap-siap menghadapi banjir saya kira ini yang mungkin Jakarta perlu Pak sehingga tidak terjadi banjir lanjut kemudian monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh kami setiap harian dalam evaluasi jumlah seren dan bulanan kemudian kita mengevaluasi apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya lanjut ini juga sama ini adalah jenis laporan yang kita berikan lanjut nah kita juga melakukan kalibrasi untuk menjamin kualitas dari sungai tersebut karena jangan suara di Kalimalang karena ini adalah air minum yang kita berikan kepada Jakarta sehingga kita harus menjamin kualitasnya lanjut dari sisi masyarakat kami juga melakukan pemberdayaan yang pertama biogas biogas ini adalah bagaimana kotoran-kotoran sapi di bagian hilir banyak pertanakan di bagian hilir Citarum ini yang tadinya membuang kotoran sapi ini ke dalam sungai Citarum sehingga cemati sungai Citarum nah itu kita melakukan pelatihan bagaimana mengolah biogas ini menjadi listrik bagaimana biogas ini bisa kita manfaatkan untuk hal lainnya kemudian juga kita melakukan penanam pohon di Greenbelt dan di Citarum Bagian Huru dengan berjasama dengan masyarakat bagian masyarakat juga Ejenggedok tadi kita juga melakukan padat karya dengan petani padat karya dengan masyarakat untuk membicarakan Citarum Godok dan membuat pelatihan bagaimana menggunakan Citarum tersebut membuat tas membuat hal-hal lain yang bisa kita jual di pasaran lanjut itu tadi sekilas itu tadi penjelasan yang cukup komplit saya kira tentang kami di pengelolaan sumber daya air yang kita lakukan di Purum Jasa Tirta 2 saya ingin sedikit menambahkan bahwa kami juga masuk dalam bisnis selain melakukan memberian delegasi kepada petanis yang gratis ini Purum Jasa Tirta Dunia adalah bagaimana juga ada satu perusahaan sehingga harus mempunyai benefit yang bisa memberikan keuntungan pada kami sehingga kami bisa roda roda perusahaan berjalan sesalah satu pengembangan yang kita lakukan adalah yang sudah beroperasi saat ini kita ada sistem penjadilan air minum di Curug 20 liter per detik kemudian di Kuwakarta 130 di Marunda ada 50 liter per detik kemudian di Pamanukan 100 liter per detik ini yang sudah beroperasi saat ini jadi ada 300 liter per detik sistem penjadilan air minum kami pengembangannya pada saat ini kami sedang melakukan pengembangan dan studi kemudian kerjasama dengan beberapa perusahaan juga seperti di Medan kawasan industri Medan di Makassar kawasan industri Makassar di Batang juga ada ini cukup besar yang paling besar adalah di Bandung ini di Bandung ini sekarang perumda tirtaweningnya masih sangat terkeuangan dengan top-supply air ke Bandung kami sudah ada MOU dan sudah ada FS dan saat ini sudah dalam kajian akan melakukan kerjasama untuk 3.500 liter per detik yang akan nantinya kita berikan kepada 228.000 sambungan rumah ini ini sedang kita saat ini sedang berjalan airnya kita ambil dari hulunya Caguleng di dekat terawangan Jompong jadi ini sebenarnya ini untuk perjelasan teman-teman kami di dalam raca air sungai Citarum itu sebenarnya sudah habis saya waktu datang waktu masuk itu tahun 2021 tinggal satu kibik satu setengah kibik yang ada untuk itu pun hanya untuk penggelontoran karena tidak boleh dipakai tapi saya melihat bahwa Pak Gu Budur ini memang menanya ke saya ini kan sungainya kita di depan sungai Citarum ini kan di depan di Bandung katanya kita masuk kita tidak dikasih air saya kemudian melihat mungkin perlu dikaji lagi kemudian kita hitung lagi raca air keseluruhan dari sungai Citarum ini baru selesai di pertengahan tahun ini akhir tahun kemarin selesai dan kita kaji lagi bahwa ternyata masih ada sisa sekitar empat jadi dengan melakukan pola pola pengoperasian dari Saguling Cerata dan Jatiluhur yang tadi itu kita kaji lagi pengoperasiannya sebenarnya bagaimana sih ini kalau sudah habis padahal akhirnya masih berlimpah mesti ada sesuatu yang kurang kita hitung lagi seluruh di sungai Citarum ini ada 470 off-taker yang ambil air kita lihat lagi kemudian kita lihat lagi jaringannya curah hujannya dan sebagainya jadi pihak masih menemukan sekitar empat kibik per detik yang masih bisa dipakai sehingga kemudian kita minta PBPR untuk menggalisir bahwa boleh kita pakai itu sudah ada dan kami juga sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bandung Pak ini sudah ada airnya ternyata ada bisa kita ambil dari truk jombong terowongan jombong di atas jasa guling kita tarik sekitar 13 km sampai sini dan bisa kita manfaatkan ini yang itu yang sebenarnya kenapa dulu tidak tidak berani karena memang dulu neraca airnya sudah habis tapi saya waktu itu berpikir mungkin ada sesuatu yang salah hitung ada sesuatu yang kurang pas karena mungkin operasi waduknya yang harus kita ganti atau bagaimana dan masih ada ternyata juga nantinya ini sudah kita sampaikan ke PUPR juga akan kita lakukan pengembangan di Bandung dan dari spam Pak Bandung Tirtawanding juga sudah oke ini adalah beberapa spam yang akan kita kembangkan juga di kota Baru Parahiyangan kita juga saat ini sedang mengembangkan untuk 100 lg per detik karena sana butuh air saat ini juga yang sudah berjalan seperti saya sebutkan tadi ada 3 spam regional yang dikelola oleh PUPR yang yang pertama adalah jadilur 1 adalah 4,7 liter per detik meter kubik per detik ini kami di sini terlibat sebagai yang punya air sehingga sebagai paying agentnya kontranya adalah antara pihak KPPU Wijaya Karya dan Gemaripa dan dari Pak Jakon sudah berjalan dan tahun depan akan beroperasi sehingga Jakarta bisa kita supply lagi tambahan sebesar 4,7 kubik per detik dan yang tadi saya sebutkan di harian serpong ini di Banten saat ini konstruksinya berduanya sudah jadi sudah mulai impounding dan kita juga sedang membicarakan tentang akan memanfaatkan sebenarnya yang keluar dari sana adalah 9 tapi yang 4,6 untuk Jakarta sisanya untuk Cilegon dan di Banten kemudian dari jadilur 2 ini yang masih dalam FS 11,7 liter per detik meter kubik per detik lanjut nah ini dari energi terbarukan saat ini kami yang sudah ada adalah di tadi di PLTA di Jadilur ini 187,5 meter megawatt dan kami juga punya PLTM 6 megawatt di Curug saat ini yang sedang kita lakukan kerjasama adalah untuk di solar panel hotting photovoltaic 400 megawatt dan pump storage yang ini kenapa 400 mungkin Pak-Pak-Pak-Ibu sekalian bahwa karena luasan dari waduk itu adalah 8.300 dan hanya 5% sesuai dengan permain PU 5% dari luasan waduk itu yang boleh digunakan untuk solar panel floating nah itu pernah saya menyampaikan ke teman-teman di PUPR ini kayaknya ada yang salah di luar negeri bisa lebih dari itu 20% bisa dan sayang ini kan tidak butuh pesan tanah di floating itu bisa lebih dari 5% dari luasan waduk saat ini sedang dilakukan kajian lagi Pak jadi saya kira di PUPR mungkin kalau Pak Indra dan Pak Yadi nanti di ajrak diskusi mungkin itu sebenarnya lebih dari 5% karena sayang kalau dengan terbanyak kita harus memanfaatkan energi terbarukan padahal lahannya ada jadi mestinya tergantung dari kondisi dan lokasi dari bendungan itu tidak di pukul rata 5% dari luasan nah itu yang yang kemarin saya bisa sudah mengajukan ke PUPR kalau bisa dirubah ada kajian bersama lah kita kajian bersama kan tidak hanya di Jatiluhur saja mungkin di tempat lain juga bisa yang PAMSORET ini menarik karena ini letaknya antara cirata dan Jatiluhur cukup besar 760 MW ini banyak yang berminat saat ini dari Sumitomo sudah mau masuk dan kami Sumitomo dan dengan IP Indonesia Power sudah merencanakan ini dan kita akan sudah melakukan FS besar detail ini menarik kemudian dengan melihat wilayah-wilayah baru tadi kami ada bendungan Cipanas di Cimari Sanggarung ada C3D ada Kuningan ini juga ada potensi untuk selain untuk Indonesia terbarukan floor panel juga untuk air bakunya sedangkan di 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 Banten Karian juga bisa kita pakai walaupun di Wais Putus Pekampung ada Merga 3 Batu Tegi dan Wais Kampung ini gunungannya sudah hampir jadi semua sehingga bisa kita pakai untuk pengembangan ini adalah penggunaan kedepannya yang sudah kita lakukan dan kita akan melakukan studi lebih terkait lagi detail tentang yang diterbakan di beberapa wilayah tersebut lanjut oke ya ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu karena tapi saya sedikit menyinggung saja sukses story dari Citarum ini karena saya kira teman-teman disini juga banyak terlibat kita tahu bahwa di tahun 2018 itu Citarum ini sangat istilahnya heavy politik sangat politik ini adalah gambar-gambarnya karena diprediksi pada waktu itu hampir 6.000 ton per hari wasted yang masuk ke dalam sungai Citarum tersebut juga di atas ada kritikal lahan kritisnya hampir 77.000 ini adalah sangat terkenal dengan namanya sungai yang tercemar paling kotor di dunia waktu itu dari tahun 2018 lanjut kemudian ini adalah kompleks problem dari Citarum kita tahu ada polusi dari polisi dari agriculture dari industri dari domestik dari perikanan juga terjadi seribatasi di atas sehingga terjadi banyak jadi degrasi dari daerah hulunya juga terjadi banjir kemudian land coverage-nya yang mungkin berubah bentuknya nah ini adalah hal-hal yang perlu kita selesakan bersama-sama lanjut pada tahun 2018 Pak Jokowi menyampaikan bahwa sungai Citarum harus direhabilitasi dan harus selesai dalam waktu tujuh tahun dan lanjut dan kalau kita lihat sekarang ini kondisinya di tahun 2018 seperti tadi itu fotonya ini di tahun 2023 di bulan Juni sudah jernih seperti ini muka airnya kita lihat di sini di situ Cisanti kilomater nolnya Cisanti sudah jernih dan bisa untuk perahu dan perenang di sini ini juga di lokasi yang tadi sangat tercemar sekarang sudah kelihatan jernih dan baik memang di tahun 2023 ini water quality di indeksnya 58 poin dari 33 poin tadinya ini kita inginkan nantinya menjadi 70 poin di Lightly Contaminate jadi tidak terlalu tercemar di tahun 2030 lanjut sebenarnya ini yang saya jual Pak kalau kemana-mana saya selalu jual ini jadi apa yang dilakukan sebenarnya dengan tadi sungai yang sangat kotor bagaimana bisa menjadi bersih kita melakukan yang sama-sama kita melakukan yang namanya strategic policy atau citarum pentahelix ini di dalam program citarum harum dimana ada ada lima lima sektor stakeholders yang terkait yang pertama adalah universitas seperti di sini dan research institution yang memberikan ide-ide dalam dukung program ini ini adalah knowledge powernya adalah di academic kemudian di community masyarakat juga kita tahu bahwa social power sangat besar community masyarakat di sungai citarum ini kita dekati kita ajak bersama-sama dan kita lakukan pendekatan sehingga nantinya bisa melaksikan program citarum harum ini kemudian pemerintah pemerintah ini adalah political power kekuatan dari political yang kita inginkan sehingga nantinya bisa melibatkan stakeholders di wilayah sungai citarum juga law enforcement disini bisa kita terapkan kemudian center of excellence ini adalah pihak kami seperti kami dua swasta private sector yang mestinya bisa memberikan sumbangan kepada wilayah sungai citarum ini sehingga memberikan kontribusi tanggung jawab sosial TSR untuk program-program citarum harum ini dan yang paling tidak kalah penting saat ini kita tahu bahwa media media ini adalah communication power yang sangat kita butuhkan karena dengan media saat ini semuanya bisa kita informasikan ke masyarakat secara baik dan luas bukan platform dari yang kita berikan kepada teman-teman masyarakat dan awam terutama untuk yang teman-teman millennial mereka akan sangat terpaksa untuk ikut serta dalam program citarum harum ini adalah lanjut kemudian saya ingin satu slide lagi ini tentang kendala kita lakukan jadi bagaimana juga kami di PG2 pasti ada tantangannya ada kendalanya saya coba menyelesaikan apa yang ada di kami bahwa pada saat ini kita tahu bahwa kami harus melakukan operasi dan pembiharaan dari seluruh jaringan yang ada di BWS citarum meskipun di situ ada PUPR melalui BWS citarum tapi dengan dana yang ada di kami kami hanya bisa menyelesaikan 40% dari angka keputusan nyata operasi pembiharaan tersebut AKNOPnya nah untuk itu memang kita sekarang mengembangkan bagaimana kita bisa mendapatkan BCPSJ ini lebih lagi di wilayah-wilayah yang menggunakan sumber air citarum ini kemudian banjir dan kekeringan banjir ini kita selesaikan dengan melakukan tadi early warning system kemudian kita memberikan ke masyarakat kita mengembangkan digital yang ada di kami dan merawat sumber-sumber infrastruktur yang ada di kami sedangkan untuk kekeringan kita menerapkan TMC TMC ini berada di 1 November kemarin mungkin di Bandung hujan itu karena TMC pak jadi kemarin kita lakukan TMC di 1 November bersama-sama dengan BMKG kemudian perlukan kualitas air ini kami juga mempunyai laboratorium yang selalu secara rutin untuk melakukan pengecekan kepada kualitas air yang ada di kami karena ini sangat berpengaruh pada penggunaan tersebut juga tadi program yang citarum-harum tadi kita bekerja-kerja sama untuk bersihkan jenggondok kemudian karamban dan sebagainya perizinan perizinannya juga memberikan kami sedikit ruang atau masalah di kami karena pada saat ini ini ada 471 off-taker pemanfaat dari sungai citarum tersebut dan sekitar 30% atau hampir 110 yang belum punya izin ini yang berat ada yang karena tidak mampu membuat proposalnya ada yang karena males dan sebagainya nah itu kita terus sehingga mereka mau membuat memenangkinkan izin untuk perizinannya kemudian ini daya dukungnya kita melakukan konservasi seperti kita tahu tadi dari hulunya memang perlu konservasi yang tinggi sehingga kita harus berjasama dengan KLH dan PMDA dan juga dengan masyarakat lanjut sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan sementara hari ini yaitu tentang kualitas kuantitas dan kontinuitas kuantitas sangat perlu karena jumlah air yang kita butuhkan itu sementara hari sebagai nambah seirama dengan penamanya penduduk padahal kita tahu bahwa masih ada potensi air di sungai Citarumi yang belum kita maafkan sepatu-cana maksimal nah itu perlu kita pikirkan dan perlu kita kaji bagaimana cara menaikkan kapal kuantitas ini kemudian kualitasnya yang sudah ada pun harus kita jaga kualitasnya kita harus melakukan kualitasnya dengan baik sehingga dapat digunakan oleh masyarakat kontinuitas kontinuitas sangat penting karena apa yang sudah kita lakukan tersebut harus selalu sustainable dan dapat terus berlangsung dan nantinya kita menjaga pelestarian dari sumber air dari dia sendiri dan manfaatnya saya kira itu terima kasih yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas satu jam ngomongnya capek juga terima kasih Bapak Imam yang telah menyampaikan materinya sangat menarik sekali ternyata pengelolaan sungai sekitarum itu sudah lengkap sudah memenuhi semua syarat yang ada dalam undang-undang SDA mulai dari konservasi sampai sampai mendapat penghargaan untuk masalah IT-nya mungkin tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Imam yang telah menyampaikannya sekali lagi mungkin kita lanjut ke diskusi tapi sebelum diskusi mungkin Bapak saya ada sedikit pertanyaan di sini ada mahasiswa S1 di mana S1 pengelolaan TPS teknik pengelolaan sumber daya air tadi Bapak sedikit menyinggung masalah pola pengelolaan sumber daya air mungkin sedikit pencerahan dulu dari Bapak perbedaan atau apa ya keterkaitan antara pola pengelolaan sumber daya air dengan pengelolaan sumber daya air terpadu yang dilakukan ini itu seperti apa Pak terima kasih 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 oke Bapak terima kasih mungkin adik-adik yang ini ya terutama yang S1 sudah ada gambaran pola itu apa PSDRT itu apa mungkin kita langsung saja diskusi atau Bapak atau Bapak Pak Itatmo silakan Bapak maturnun Pak Imam ini saja konfirmasi saja Pak sambil sharing ya saya dapat informasi Pak Imam rasanya bulan lalu sudah ada sudah ada SK yang membolehkan tidak lagi 5% untuk solar cell tapi sudah 30% ya katanya sudah di SK di SK nomornya mungkin tanya Pak Ari bahkan dikatakan boleh lebih dari itu dengan izin khusus dari menteri ya katanya sudah di SK ini saya perlu informasi pada waktu kami rame-rame ke Malang itu kaitannya waduh Juanda itu mau dikeru anu Juanda beratas insuruh Juanda eh kok Juanda apa yang namanya Juanda kan oh karena ngetes atau Pak iya karena ngetes kan Juanda juga namanya di sana nah itu Jepang itu mengajukan anggaran 7 triliun lebih Pak untuk mengeruk dan membuat diversion channel nah ini warning setelahnya untuk kita bahwa pengelolaan pengeruan ini mestinya bagian rutin daripada OP waduh kalau enggak kejadiannya seperti itu gitu ya menjadi sangat mahal nah terus kedua akno Bapak tadi antara 40-45% ya Pak kelihatannya rendah tetapi ternyata ini juga masih relatif tinggi Pak kemarin kami dengan PUPR BAPENAS dalam negeri pertanian ketemu Bank Dunia itu dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada daerah irigasi daerah yang di bawah kabupaten ternyata OP mereka itu hanya tersedia antara 25-30% rata-rat Jawa Tengah cuma 25% Pak jadi kalau punya Bapak tadi 40-45% itu pun juga lumayan tapi memang itu daerah Pak yang irigasi pusat memang relatif tinggi dan ini mencurigai yang kabupaten ini memang karena secara finansial tidak punya duit atau membiarkan sampai masuk ke tahap rehabilitasi kemudian jadi tanggung jawabnya pusat kan kalau sudah rehab ini yang akan dikaji lebih lanjut ini ya nah kemudian saya ingin tahu dulu di jati luhur itu oleh timnya Pak Bambang Setiat di BPPT dengan sesame kalau tidak salah dipasang ada 50 saya ingin tahu itu yang dipamerkan itu masih canggih tidak sampai hari ini itu ya karena mereka promosinya luar biasa sementara alat yang mirip itu di Indonesia waktu itu sudah ada 26 perusahaan sebenarnya yang mampu membuat alat yang mirip dengan itu gitu ya nah ini cuma keandalan saja karena ratusan mungkin lebih dari 300 yang dipasang oleh badan restorasi gambut banyak yang tidak jalan ini ingin cek saja gitu ya nah kemudian keramba Pak ini keluan dari citarum harum yang paling tidak bergerak atau paling kecil prestasinya menangani keramba karena memang anggarannya akan kecil sekali jalan berat sendiri hanya bisa menyediakan 24% kalau tidak salah tapi yang paling parah itu kan seperti apa itu tirata yang dulu waktu perencanaan itu untuk 12.000 keramba saya punya data itu sampai 58.000 tapi data terakhir itu malah katanya dari citarum harum itu malah meningkat sampai 80.000 katanya nah ini tentu aja warning betul itu kalau angka ini sampai setinggi itu karena pada waktu tahap perencanaan itu memang hanya 12.000 untuk cirata itu nah kemudian hal yang lain yang tadi Bapak mau narik 3.500 teman Bapak meratuh saya teman Bapak meratuh saya Pak Joko nah ini begini Pak saya punya bimbingan S3 juga yang dedicated karena saya sangat concern tentang maintenance flow atau kalau di KLHK environmental flow debit minimum nah citarum hulu itu sudah tidak terpenuhi syaratnya Pak jadi debit yang ada itu bahkan pernah hanya sekitar 4 sampai 6 meter kubik per detik padahal untuk debit pemeliharaan kalau dalam PP sungai itu dikatakan 95% sebenarnya tidak tidak tepat juga Pak itu case by case setelah nah ini sudah dalam keadaan apa itu kritikal ya kritikal nah ini nanti perlu ada cara perhitungan lain yang sudah saya sampaikan harus kita merubah cara perhitungannya nah kalau diambil 3500 tetapi setelah curug jompong saya pikir oke Pak ya oke asal bukan di daerah hulunya ya tapi saya dengar juga problemnya banyak sekali karena terjadi reduksi PLTA dan sebagainya ya nah yang ingin kami ungkap begini Pak SK terakhir Menteri PUPR tentang polanya BBWS Citarum ini untuk 5 kabupaten kota yang dikenal dengan Bandung Raya atau Bandung Metropolitan yaitu Sumedang Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat dan Cimai yang pada tahun 2014 itu terjadi defisit 7.000 liter per detik dalam pola yang baru itu ada defisit 15.000 sampai tahun 2024 ini tahun depan ini jadi ini memang problem yang harus segera ditahan ini dan tidak bisa bergerak apa-apa jadi praktis 9 tahun ini tidak ada penambahan kapasitas PDAM karena memang mereka kesulitan sumber air dan PDAM dengan pola badan apa itu layanan daerah itu mereka tidak bisa investasi di situ jadi kalau bisa menambah kapasitas ini luar biasa dampak panjangnya pernah kami sampaikan pas Pak Basuki ada di Gedung Sate sama Pak RK ini di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu ada enam titik pengambilan air tanah yang identik dengan land subsiden tertinggi dan identik dengan lokasi industri jadi artinya siapa paling ambil air tanah paling banyak adalah industri yang telah berdampak kepada land subsiden yang sangat parah Kota Bandung ini land subsiden antara 2 sampai 12 milimeter Pak yang saya sebut di daerah industri tadi rata-rata sampai 12 cm per tahun karena muka air tanah dari tahun 75 sampai sekarang itu penurunan sudah banyak di lokasi itu lebih dari 40 meter itu Pak ini tidak ada nangan Pak karena nampaknya para pimpinan politik kalau jajak long term sudah enggak 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 kurang kurang bergairah mikirkan itu Pak nah ada lagi ini sering aja waktu Pak Joko Kirmanto Menteri dulu kan pernah banjir dihilir ini kaitannya dengan kapasitas monoglory ya waktu itu dituduh bahwa ini apa itu spillway sudah enggak mampu saat itu kami penasaran akhirnya saya membuat model tes monoglory itu Pak kami pakai untuk beberapa tesis mahasiswa saya intinya yang ingin sampaikan monoglory kita secara kapasitas aman aman sekali jadi waktu itu saya penasaran jangan sampai monoglory memang kapasitasnya enggak dalam hal banjir kurang tapi ternyata aman Pak jadi kalau ada isu kapasitas monoglory kayaknya data penelitian kami menunjukkan itu enggak ada masalah itu kemudian nah ini yang masih kaitannya apa itu dengan tampungan Pak kan dikatakan bahwa tampungan banjir kita itu masih rendah ya waktu itu waktu hadir itu dikatakan orang Korea mereka sudah bisa menampung 70% daripada total hujan tahunan nah kita masih lebih rendah saya enggak tahu apakah kita memungkinkan ya meningkatkan kapasitas banjir dengan menurunkan seperti sekarang ini gitu ya menurunkan muka air sehingga pada waktu banjir mempunyai kapasitas yang lebih tinggi kalau kalau enggak salah tahun ini PUPR ada 17 yang yang ditingkatkan itu aja Pak sharing dari saya terima kasih terima kasih Pak kalau yang sharing pakarnya memang hebat saya sharing Pak tapi ini Pak yang di yang teringat saja Pak yang tentang Moring Glory tadi saat ini sudah dibangun radial gate Pak sudah jadi jadi ada radial gate diubruk sudah jadi hanya nah ini hanya baru jadi tahun ini ya jadi dioperasikan kemarin kita coba hanya ada masalahnya Pak waktu membuat radial gate tersebut kan harus ada kajian di hilirnya kan ada RTD-nya rencana tidak daruratnya waktu itu kami sudah mengingatkan kepada KNBB karena di bawahnya itu ada jalur kereta api cepat jalur kereta api cepat di bawahnya yang kalau kita melakukan normalisasi sungai yang di bawahnya itu itu sungai apa Cikembang ya sungai Cikembang di situ itu kan ada jalur kereta api cepat yang dia cukup rendah Pak saya waktu itu mengingatkan ini maksudnya oke kalau diberikan rekomendasi di situ boleh maksudnya dihitung cukup tinggi sehingga pada waktu radial gate dibuka itu dia akan akan aman saat ini rendah makanya waktu menyusun RTD nya karena tidak daruratnya teman-teman dari KNBB agak kesuduh tangan sekarang dulu kenapa kasih rekomendasi dulu mestinya spendnya itu tinggi jadi itu yang kami kemarin diminta untuk buat RTD saya bilang RTD kita buat bisa tapi ada risiko-risiko di bawah juga kalau di normalisasi pun harus kita hitung berapa sih masyarakat yang kena kan sudah padat sekali jadi itu yang radial gate sudah jadi tapi kalau mengoperasikannya juga ragu-ragu kemarin saya berusaha kemarin karena kemarin saya di World Bank jadi Pak Ilham Alba untuk membuat itu saya bilang ini harus sama-sama dengan duduk-duduk dengan kami kayak ini BB dan PUPR terus bertiga ini bagaimana penangannya seperti ini jadi kita cari jalan keluarnya lah tapi harus sama-sama bertanggung jawab terjadi apa-apa kalau saya buka itu Pak bagi informasi kemudian untuk yang tadi Pak saya gak tahu yang tadi Pak peralatan apa tadi yang saya mungkin belum ada Pak apa itu nggak ada sekarang ya di pasir 50 terus dimonitor bisa berguna atau terbakar terbakar kemudian tentang yang tadi yang 5% menjadi 30 Pak itu kalau sudah keluarnya Alhamdulillah Pak karena di tempat kami banyak sekali investor yang ingin masuk banyak sekali tapi kami tahan karena memang hanya 5% yang boleh sehingga yang pump storage tadi Pak sekarang pada berhubungan ke pump storage karena kami kan juga ada wilayah baru di Jati Gede, nanti di Karian, di tempat lain kalau itu bisa 20-30% itu kan sangat potensial sekali, nanti yang masih baru Pak nanti kalau ada saya akan merubah, artinya kita bisa announce dan mungkin investor bisa masuk lagi terima kasih sekali informasi Pak yang lainnya saya kira tadi pesan Bapak ya, saran bahwa sebagai pakar silakan Ibu mungkin dari mahasiswa silakan sekarang dibuka untuk mahasiswa ya pertama mungkin dari sesi yang ada di ruangan dulu sesi pertama tiga penanya kemudian untuk yang sesi kedua kita berikan kesempatan pada yang mengikuti Zoom ya mungkin nanti sebelum menyampaikan pertanyaannya sebutkan nama dulu sama mungkin prodinya jurusan prodi program studinya, program studi apa mungkin tidak ada orang penyanyi dulu dari dari ruangan Ibu satu dua ada satu lagi satu lagi ada yang mau disanyakan oke, untuk sesi pertama mungkin karena ada dua penanya kita berikan dua orang dulu ya Bapak kesempatannya Mangga, Ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesempatannya Bu Ana perkenalkan nama saya Suprapti saya mahasiswa S3 teknik sumber daya air di sini mohon izin Prof dan Bapak Ibu semua terus terang saya memberikan apresiasi yang sangat Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Dr. Imam presentasi yang sangat lengkap menurut saya dan menarik gitu ya terus terang ini apa ya momen yang merupakan mungkin doa saya gitu saat saya S2 saya punya penelitian mungkin mohon maaf sebelumnya saya tidak membahas tentang Citarum tetapi saya membahas tentang Waduk Cipancuh ya ini mungkin curhat dan doa saya saya berdoa ya Allah saya punya niat yang baik gitu ya bagaimana daerah Gantar dan sekitarnya Horgelis Indramayu ini yang merupakan dombong padi Jawa Barat gitu kan itu bisa terairi sawahnya karena di situ masih sekitar 5.008 hektare itu tak ada hujan Bapak gitu ya Alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan orang nomor satunya Perum Jasa Tirta 2 dan di mana Waduk Cipancuh ini adalah wawenang dari PCT 2 jadi Alhamdulillah ini curhat saya Bapak dalam tesis saya tersebut saya menganalisis mengkaji tentang bagaimana potensi pengembangan daerah irigasi Cipancuh itu ada 6.000 sekian hektare melayani tapi di sekitar itu ada 5.008 hektare yang tak ada hujan tadi kemudian saya analisis sungai yang besar di situ ada terdapat sungai Cikandung saya setiap hari saya saat itu tinggal di Indramayu kuliah S2 di ITB sini jadi tiap pekan pulang pergi melewati sungai Cikandung ternyata setelah saya kaji sungai Cikandung itu daerah pengalarannya ada 30% dan dia merupakan anak sungai dari sungai Cipunegara dimana dia punya kontribusi besar ikut andilnya banjir sungai Cipunegara saat tahun 2000 sekian itu intinya adalah potensi dari sungai Cikandung ini besar dan secara geografis dia bisa dialirkan ke tanah yang ada hujan tadi di daerah Gantar, Horgeris dan sekitarnya dan dalam penelitian saya itu terbukti berhasil beberapa bulan 8 bulan itu bisa dengan adanya sungai Cikandung kontur dari sungai Cikandung itu saya lihat ada beberapa daerah cekungan dari sungai itu dan bisa dibuat waduk di situ sementara yang saya dengar sekarang potensi sungai Cikandung itu belum dimanfaatkan secara optimum penelitian saya tahun 2012 dan sekarang saya tidak update lagi jadi ini tadi ingat Alhamdulillah doa saya terwujud mohon mungkin ya ini curhat saya kedepannya bisa diteliti ini sungai Cikandung ini karena potensinya sangat besar 30% dari sungai Cipunegara karena dia anak Cipunegara kemudian kanan kirinya tak ada hujan dimana dia potensi besar untuk dijadikan irigasi teknik terus kemudian waduk Cipancuh ini waduk yang besar, lumayan besar tapi memang tadi saya nanya ke mbak ini dari pusat menangani rehabilitasi memang di situ ada beberapa retak-retak nah maksud saya di situ adalah mayoritas masyarakat orang yang pekerjaannya ke luar negeri TKW TKA nah jadi kalau pulang itu ya perlu refreshing gitu nah kalau potensi kedepan saya lihat waduk Cipancuh ini punya potensi besar untuk pariwisata karena tadi kan terpadu tadi ya jadi itu curhat saya mungkin kedepannya bisa dilihat ditengok potensi dari sungai Cikandung untuk bisa kontribusi irigasi dan nanti Cipancuh itu bisa potensi bermanfaat kedepannya bisa untuk pariwisata dan yang lain terima kasih sekali lagi Alhamdulillah terima kasih saya saat ini siap datang dengan ini kabit obsedal saya ini Pak Heri jadi memang di waduk Cipancuh itu memang tahun lalu kalau nggak salah itu agak sedikit problem ya ada gerusan di sana ada gerusan di sana dan kita melakukan pada kaki tanggul kaki bedungannya turun tanahnya dan kita perbaiki sudah selesai sudah bisa tanahnya dan tadi emang sehingga tanggul yang ada di sana itu memang agak sedikit sepanjang itu karena itu di dulu sudah sangat dengan dois dan waktu sudah kita kaji agak menghatirkan jadi kita akan ada perkuatan di sana di kaki tanggulnya saya juga agak sedikit hati-hati kalau itu kita buka untuk pariwisata nantinya karena memang yang paling kalau pariwisata berat memang ada di situ kalau untuk sekedar mancing dan itu tidak masalah tapi yang ringan karena fungsi dari waduk itu harus kita pertahankan kemudian saran tadi kalau ada kajian tentang bendungan yang membung atau mungkin situ atau bendungan dari sini bendungan yang di sungai Cikandung iya iya kalau ada kajian nanti kita coba nanti Pak kami akan lihat nanti di lapangan mungkin bisa ada potensi waduk kecil di situ ya karena ada sekitar 5.000 area yang tidak ada hujan tadi nanti kita lihat terima kasih terima kasih mungkin Ibu sudah ini sudah cukup oke untuk penanyaan kedua Pak silakan Bismillahirrahmanirrahim izin memperkenalkan diri Pak saya saya Liadahlia dari program studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Mungkin saat ini juga saya sedang menyusun tesis Pak kaitannya terkait dengan saluran Tarum Barat yang disini yang ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan isu strategis nasional yang di dalamnya ada empat ada ketahanan air ketahanan energi ketahanan pangan dan juga perubahan iklim sekarang itu kan lagi maraknya El Nino ya Pak ya kemudian kemarin saya mengecek di webnya BMKG BMKG sudah memproyeksikan perubahan hujan sampai dengan 20 tahun ke depan dan disitu saya mencoba memasukkan daerah wilayah EJT 2 dimana di dalamnya termasuk Karawang, Purwakarta kemudian Bekasi, Cikarang dan juga Bandung sebagian dan diproyeksikan pada 20 tahun ke depan itu terjadi penurunan hujan itu besarannya di minus minus 13 sampai dengan di minus 15,8 persen jadi per musim perubahannya itu nah yang ingin saya tanyakan disini bagaimana strategi PJT ini dalam menangani hal tersebut karena mengingat pada STB ini ke depannya yang tadi Bapak tampilkan bahwa kondisi existing saat ini terpenuhinya itu sebesar di 16,4 dan perlu supply di 14,6 nah sehingga totalnya itu mencapai di 31,1 meter kubik ya Pak pertama itu yang ingin saya tanyakan strateginya yang kedua terkait dengan pemenuhan kebutuhan air Jakarta dengan Peru Spam 2 Jatiluhur yang besarannya itu 5 meter kubik kemudian juga yang keduanya itu 7 meter kubik apakah disalurkan melalui saluran Tarum Barat atau melalui kanal atau seperti apa Pak terima kasih terima kasih Pak Hedatmo ini masih suami dengan saya Pak satu lagi ya oh bimbingannya saya ada satu lagi oke terima kasih pertanyaannya yang pertama kita lihat tadi di slide tadi kan bisa ditampilkan yang tadi slide-nya tadi yang yang sebelumnya yang awal-awal di awal tadi kumusnya tadi terus 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 lagi di bawah ke bawah terus 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 nah ini nah ini kita lihat saat ini tahu bahwa terjadi lino yang cukup tinggi yang kekeringan cukup panjang jadi kita lihat pertanggal 7 November kemarin itu sebelum usi mujaan yang terjadi sekarang ini sudah sudah akhir yang ada itu sudah turun sampai 19 jadi 107 turun dari 89 itu sudah hampir sekitar 17 18 kibik 11 meter tampungannya turun hampir sekitar dari 2,4 turun menjadi hampir 997 juta ini pada kondisi yang ekstrim sekarang kita masih punya airnya sebenarnya kita juga masih punya prediksi untuk kalau di bulan Desember ini kita juga masih meskipun ini terjadi kekeringan yang parah kita masih mempunyai perhitungan masih mempunyai sekitar 730 juta meter kibik ini di sisa ini itu kita mengantisipasi kalau ada terjadi tadi El Nino ke depannya atau kemarinan panjang ke depannya kemudian bagaimana cara mengatasinya kita melakukan tadi kalau untuk kekeringan kita melakukan TMC tujuan buatan di daerah hulunya yang selain ini kita lakukan untuk mengisi volume tersebut kemudian kita melakukan penggiliran gilir tanam ada di daerah gilir dari berdua ini kan ada sawah-sawah yang kita lakukan di penggiliran tanaman sehingga nantinya gilir tanam tersebut kita ratakan dan kita memakai volume yang ada ini bisa untuk mengairi sawah-sawah yang ada di hilirnya secara merata jadi penggiran kemudian ada TMC tadi untuk mengatasi ke depannya dan hal tersebut akan kita lakukan kemudian kita akan membaiki lagi sawah-sawah yang ada sehingga locus-locus airnya menjadi rendah yang sawah-sawah infrastruktur SDA yang ada locusnya menjadi rendah dan kita tahan coba seperti itu kemudian untuk supply air yang ke Jakarta itu memang ada sekitar yang saat ini sudah terjadi adalah yang Jatilur Satu Jatilur Satu itu memanfaatkan intiknya adalah di Bendung Bekasi memanfaatkan sungai Tarum Kanan yang ada di sana sehingga bisa dipakai langsung yang satunya adalah yang tiga kibik dari Buaran Buaran itu kalau yang juga di Bendung Bekasi tapi agak sedikit di upstreamnya kemudian yang satunya lagi adalah dari Bendung Curug itu kita akan menambah kapasitas dari Tarum Kanannya kiri kanan untuk supply air ke Bendung Curug ke Buaran jadi kita tambah kapasitasnya tambah tiga kibik yang untuk tujuh kibik tersebut ada dua pilihan waktu itu apakah memakai pipa dari atas ataukah memakai saluran yang ada dan kita kajikan apakah kita perlu kita lebarkan atau memakai pipa melalui tanggulnya pembelian tanah yang sudah ada jadi tidak berhubungan tanah di bawahnya itu ada terima kasih Pak atas penjelasannya mungkin izin satu lagi Pak membuat saya penasaran seperti kita ketahui skema alokasi air di saluran Tarum Barat yang ditampilkan di beberapa seperti misalkan di Pola ataupun di RPSDA di skema alokasi itu menggambarkan bahwa pada kondisi existing daerah hilir itu kelebihan di sekitar 1,5 dan itu untuk penggelontoran yang ingin saya tanyakan apakah pada saat kondisi existing saat ini sudah disimulasikan atau dimodelkan kembali dengan kondisi existing baik melihat kebocoran ataupun penjualan air ataupun saluran kapasitasnya menurun apakah sudah disimulasikan Pak? Terima kasih kita melakukan simulasi itu karena pengambilan sudah dilakukan karena waktu untuk mengambil yang intake yang untuk buah yang 3 kibik itu kan kita harus menghitung lagi berapa sih sebenarnya salurannya ada tinggikannya berapa nah waktu menghitung peninggian itu kita meng simulasikan dulu yang di untuk yang 1,5 untuk penggelontoran itu berapa kemudian kondisi dari saluran tersebut apakah sudah dilakukan perbaikan atau belum akan sangat berbeda kalau dengan kondisi existing sekarang dengan melakukan perbaikan karena kita mempesaratkan kepada yang akan menggunakan 3 kibik tersebut dari PMDA DKI investornya bahwa tidak hanya meninggikan tapi juga harus memperbaiki intik-intik yang ada di situ kemudian bangunan-bangunan ini harus diperbaiki gorong-gorong dan sebagainya harus ditinggikan dan sebagainya nah itu harus dikaji keseluruhan jadi udah mulai ujung sampai ujung kita simulasikan oke Pak berarti pada pada saluran Tarum Barat setelah outflow dari Curug itu kan saat ini posisi yang jalan itu di 17 pompa ya Pak yang berjalan itu namun dilihat dari seris yang saya dapatkan data yang saya dapatkan itu maksimal di 55 Pak apakah ada rencana untuk peningkatan kapasitas pompanya atau penambahan pompanya untuk di STB tersebut Pak pompanya tidak kita tingkatkan lagi ya tapi kapasitas salurannya yang kita tingkatkan jadi hitungan DB-nya sudah ada cuman waktu itu kalau akan ditambah dengan tambah 3 lagi harus ditambah kapasitas dari salurannya padahal disitu kan cukup ada penduduknya jadi mungkin menambah seperti para pet dan sebagainya jadi tidak mungkin pelebaran kalau pelebaran mungkin itu susah oke Pak baik terima kasih informasi kembali Pak mungkin saya juga saat ini sedang menyusun tesis terkait dengan STB tersebut disini saya mensimulasikan bagaimana kondisi existing saat ini baik terkait dengan kondisi saluran maupun intek yang terjadi izin yang dikeluarkan oleh PJT dan saya disini memodelkan menggunakan DSS Ribasim dan juga kedepannya saya akan mengsimulasikan atau memproyeksikan baik keadaan kondisi El Nino karena kan di saluran sepanjang STB itu ada inflow dari Cibet kemudian ada Bendung Bekasi dan juga ada Cikarang ya Pak nanti mungkin terkait dengan perubahan iklim tersebut akan mempengaruhi inflownya juga Pak seperti itu terima kasih Pak mungkin beliau banyak bertanya karena terkait tesisnya takut ke Pak Heri sudah ya dapat Alhamdulillah sudah dapat lengkap sih kalau data ya mungkin ada hal-hal yang takutnya belum dan sudah nanti ada double analisis mungkin gitu ya Pak ini pembimbingnya juga Pak Yadi mungkin untuk yang sesi kedua oh dari tadi tiga orang boleh belum yang karena tadi ada tiga orang Pak selamat pagi ya first of all I would like to I'm sorry that I will speak in English first of all I would like to introduce myself my name is Petr Vienkam I am PhD student PhD student at the Department of Physics in ITB and my research is related about titulum liver basin yeah yeah I am a good opportunity that I can join the workshop today it is very useful for me yeah and it is really interesting topic that dr. imam santo so the efficient and I interested about the titulum river basin in the recent year as we know well about climate change its impact in the worldwide some country or some river basins lack of the water and face to the water scarcity the flooding and then I interested in case in titulum river basin also face to the climate change impact or not how many impact how many parameter that impact from the climate change yeah thank you very much what's your name mr. pet mr. pet okay you're from from laos oh from laos yes thank you of course that the climate change is have the impact to the all of the reservoir in indonesia not only in jatilihur yes of course and we have to that's why i try to develop my it in how to manage the water in water management in it and that's to minimize to give me us in pg2 the real information on the time and then we can control all the surface water in reservoir or the capacity of the rivers during the flooding and all of this is monitored by we have the room control in my office and every day every time we have to try to control all the situation especially during the drought session like this we have to control the surface water in reservoir because we know that like this noise the only noise coming here and we try to give the water to the farmer as what they want and to the water supply to Jakarta and other cities and this controlled by the room control in my office related to the drought season we try to now we are modification of the weather by modification technology and we have raining in the of the reservoir so we try to maintain the capacity of the reservoir using the technologies weather and also we have to fulfill with the farmers water irrigation in the farmers area we also have several times we change the harvest time to the irrigation area not during delay one month and after that not contagious like usual we try to change the pattern of harvest like this thank you thank you and the last question I would like to ask that for the water pollution that we find in Chitaloum liver and its impact to the groundwater or not yeah thank you actually that I only deal with the surface water but in the atmosphere that he said that in Bandung area there is six deep wells extract the groundwater and have the impact to the land subsidence in Bandung so but in our area I'm not deal with groundwater so only with the surface water that in Jatiluhur reservoir terima kasih Pak mungkin sekarang dibuka sesi kedua untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di Zoom silakan raise hand untuk yang akan bertanya raise hand maksimal tiga pertanyaan langsung pada pertanyaannya karena waktu kita sudah hampir jam sebelas hari Jumat katanya ada ini ya Pak ya ada reward ya Pak buat yang bertanya dari Pak Imam dari Pak Imam tadi ada yang mau bertanya enggak di Zoom tapi mungkin ada kalau ada silakan raise hand tidak ada kalau tidak ada mungkin kita kembalikan ke kita masih punya waktu 10 menit Pak makasih saya pengen kasih reward tadi jadi ada tiga penanyaan mungkin saya bawa sedikit bodyback hadiah mungkin tadi ini dari kami untuk so yes this is gift from us to 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu mungkin Femdanya yang harus ini ya, Femdanya yang harus, karena groundwater kan sekarang dilarang maksudnya kalau terbidaya darah tentu. Terima kasih. 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 diserang nah nah itu kami memang butuh perhitungan yang rinci tentang tadi merasa airnya di masing-masing wilayah tersebut itu kan yang kita hitung dulu pertama kemudian manfaat dari masing-masing berdungan tadi apakah bisa untuk apa seluruh panel yang terapung atau potes-potes yang lain itu yang memang kita butuhkan untuk studi-studi tersebut Pak Heri kayaknya banyak kesempatan disitu mungkin dulu kan baru kajian pengembangan yang selek seluruhan overall belum sampai di detail-detailnya itu kan belum ke detailnya jadi memang kami butuhkan ya ke pengembangan yang rinci tentang detailnya karena karena bagaimana juga kami sekarang sudah masang beberapa orang di sana yang kami lakukan sekarang ini adalah melakukan inventorisasi tentang asetnya dulu aset-asetnya dulu kita melakukan kemudian kita dengan PUPR kita buat serah terima operasi karena serah terima operasi terkait dengan BMN dan terkait dengan aset sehingga kami melakukan dulu pendataan itu kita sering sedang melakukan dan kemudian bersamaan kita juga sedang melakukan untuk tarifnya tarif BCPSDA-nya karena sudah berapa dilakukan tarif BCPSDA sedang kita lakukan diskusi dengan PUPR untuk bila kita bisa jalan nah pada waktu itu kan sebenarnya kita butuh untuk pengembangannya seperti apa sih nantinya itu yang belum ada memang tapi sementara ini jalan di depan dulu aset yang jelasnya dimana dioperasikan dengan tarif BCPSDA kemudian mudah pengembangannya dan hal-hal yang harus kita lakukan di situ itu sangat perlu Pak Makasih Pak Yadi Pak Yadi enggak 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 usah dikasih budi kalau Pak Yadi dikasih Bapak Indratmo juga harus dikasih Pak mungkin itu ada dari Pak Arno ada yang mau disampaikan oh ya mungkin ini telah selesai ya Pak terima kasih banyak tapi sebelumnya ada ada yang mau disampaikan sama Pak Indratmo Pak Indratmo sudah Pak Pak Arno untuk memberikan cenderamata terima kasih 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 akhirnya selesai juga ya kita mengikuti acara kuliah umum hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmu telah berbagi pengalaman dan lainnya yang ada di sini saya juga apresiasi kepada semua peserta yang ada di sini dan juga peserta peserta yang ada di Zoom dengan ini saya undur diri untuk Hai ajak dari acara ini berikan tepuk tangan seuntuk semua kita yang ada di sini Terima kasih Hai jadi dengan baca Alhamdulillah ini mungkin langsung saya tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.